Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Pemerintah menegaskan bahwa mudik lebaran tahun 2021 dalam satu wilayah aglomerasi ditiadakan demi mencegah terjadinya COVID-19. Benarkah aturan wilayah aglomerasi dari pemerintah sebelumnya membolehkan warga untuk melakukan mudik lokal? Rekan Gemah Tanjung akan memaparkannya untuk Anda. Silahkan Gemah. Baik, terima kasih Eva. Selamat siang pemirsa. Pemirsa, beberapa waktu lalu pemerintah mengumumkan bahwa mudik lokal di wilayah aglomerasi dilarang dikarenakan akan meningkatkan kasus COVID-19. Kami pun sudah merangkum sejumlah penyataan dari warga net yang kebingungan karena memang sebagian warga ini masih belum mengerti apa sebenarnya pengertian dari aglomerasi serta mudik lokal. Kami sudah menemukan sejumlah cuitan dari warga net yang mengatakan bahwa mereka kebingungan terhadap kebijakan aglomerasi ini. Yang pertama ada dari akun yang mengatakan bahwa baru sadar kalau aglomerasi ini juga nggak boleh mudik. Kemudian juga ada yang mengatakan mereka tidak mengetahui apa pengertian dari aglomerasi. Mengapa pemerintah tidak menggunakan istilah umum saja yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Kemudian ada juga akun yang mengatakan bahwa sebelumnya ia mengetahui bahwa aglomerasi ini dapat melakukan mudik lokal namun ternyata pemerintah ini dadakan mengeluarkan aturan baru yang mengatakan bahwa aglomerasi tidak diperbolehkan untuk mudik lokal. Dan bahkan di akun yang terakhir ia mengatakan bahwa ia akan tetap mudik karena mengetahui bahwa wilayah aglomerasi ini masih diperbolehkan mudik lokal sehingga ia masih akan melakukan perjalanan di wilayah aglomerasi. Nah sebenarnya apa wilayah aglomerasi tersebut? Nah kita akan melihat ataupun mendengar terlebih dahulu statement dari juri bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengenai mudik lokal di wilayah aglomerasi. Mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten-kota aglomerasi dengan urgensi mencegah dengan maksimal interaksi fisik sebagai cara transmisi virus dari satu orang ke orang lain. Namun perlu ditekankan bahwa kegiatan lain selain non-mudik di dalam satu wilayah kabupaten-kota atau aglomerasi khususnya di sektor-sektor esensial akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun demi melancarkan kegiatan sosial ekonomi daerah. Kenapa Mirsa dari statement Wiku Adhisa Smito tadi kita dapat menyimpulkan ada tiga hal mengapa akhirnya mudik lokal ini ditegaskan kembali untuk dilarang di wilayah aglomerasi. Yang pertama adalah pengacu pada surat edaran Satgas nomor 13 tahun 2021 yang mengatakan bahwa sebenarnya seluruh kegiatan mudik dilarang namun untuk sejumlah keperluan esensial seperti adanya keperluan dinas kemudian juga ada masyarakat umum yang diperbolehkan untuk melakukan mobilisasi untuk menjenggu keluarga sakit ataupun menjenggu kerabat yang meninggal serta ibu melahirkan masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan tetapi untuk mudik akan dilarang hingga tanggal 17 Mei 2021. Kemudian juga pada statement tadi Wiku mengatakan bahwa interaksi fisik dapat menyebabkan transmisi virus lebih cepat karena memang mudik ini identik dengan silatuh rahmi sehingga silatuh rahmi ini dapat menyebabkan pertemuan antar orang dan juga dapat menyebabkan interaksi fisik sehingga transmisi virus COVID-19 ini dapat menyebar secara cepat. Kemudian yang terakhir adalah dengan adanya interaksi fisik maka 3M akan sulit dijalankan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan sehingga memang mudik lokal ini dilarang untuk dilakukan agar tidak terjadi adanya penyebaran COVID-19. Dan berikut juga statement dari pihak Kementerian Perhubungan yaitu juri bicaranya Adita Irawati yang mengatakan bahwa sebenarnya agglomerasi ini memiliki arti yaitu kota atau kabupaten yang telah diperpanjang yang terdiri dari pusat kota yang padat umumnya kota Madia dan juga kabupaten yang terhubung oleh daerah perkotaan yang berkesinambungan. Contoh mudahnya mungkin Jabodetabek yang memiliki kota banyak tetapi saling berkesinambungan sehingga masuk ke dalam wilayah agglomerasi. Pemerintah juga sudah menentukan sejumlah wilayah agglomerasi yang dapat melakukan mobilisasi dengan keperluan esensial. Dan berikut sejumlah wilayah-wilayah yang masuk ke dalam agglomerasi. Yang pertama adalah wilayah Sumatera Utara ada empat wilayah yang masuk ke dalam wilayah agglomerasi yaitu Medan, Deliserdang, Binjai, dan juga Karo kemudian juga Jabodetabek dan juga wilayah ketiga ada Jawa Barat yaitu kota Bandung, kabupaten Bandung, kota Cimahi dan juga kabupaten Bandung Barat. Kemudian ada Jawa Tengah, ini terdiri dari Semarang Kendal, Demak, Ungaran, dan juga Purwodadi. Kemudian selanjutnya ada di wilayah Yogyakarta Raya ada lima wilayah yang masuk ke dalam wilayah agglomerasi kemudian juga di nomor enam ini ada Solo Raya ada delapan wilayah yang masuk ke wilayah agglomerasi kemudian juga ada Gerbang Kerto Susila ada lima wilayah, maksud kami enam wilayah yang masuk ke dalam wilayah agglomerasi. Dengan banyaknya wilayah agglomerasi, ini maka pemerintah pusat tentunya akan meminta bantuan kepada pemerintah daerah untuk menjaga warganya agar tidak melaksanakan mudik lokal demi menjegah COVID-19. Kita akan melihat beberapa pernyataan dari kepala daerah yang turut membantu ataupun mendukung kebijakan dari pemerintah pusat. Yang pertama ada Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil. Ia mengatakan bahwa, kalau saya sepakat dengan Pak Doni Munardo selaku Ketua Satgas COVID-19 bahwa agglomerasi pergerakan masih boleh ini maksudnya adalah pergerakan untuk mobilisasi kegiatan esensial tetapi untuk mudik tidak sehingga Gubernur Jawa Barat sudah setuju dan juga akan menjaga warganya agar tidak melakukan mudik lokal. Kemudian juga ada dari Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjera Pranowo yang mengatakan bahwa untuk agglomerasi wilayah Jawa Tengah itu akan mengikuti dan juga akan meniadakan mudik lokal dan juga melarang mudik bagi warganya. Kecuali memang ada rutinitasnya secara reguler seperti bekerja. Sehingga warga yang masih bekerja di masa larangan mudik tetap akan diperbolehkan untuk melakukan mobilisasi. Nah sebelumnya pemerintah sudah mengadakan larangan mudik dari tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei mendatang. Ada sejumlah upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah demi mencegah terjadinya mudik ke luar kota sehingga ini larangan bukan di wilayah agglomerasi. Dan ini merupakan sejumlah upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah masyarakat mudik di lebaran tahun ini. Yang pertama adalah pemerintah telah menyediakan 381 penyekatan mudik. Setelah sebelumnya pemerintah sudah menentukan akan mengadakan 333. Namun ditambah karena takut adanya potensi masyarakat yang start mudik ataupun mudik menggunakan jalur-jalur kecil. Kemudian ada personel Polri yang diturunkan lebih dari 90 ribu serta personel TNI yang akan diturunkan sebanyak 11.533. Dan juga pemerintah akan meminta bantuan kepada instansi terkait seperti Dishub, Salpopepe, dan juga dinas lainnya. Ini akan ada sebanyak 52.880. Nah ada ketentuan bagi masyarakat yang akan bepergian di masa larangan mudik untuk kebutuhan esensial seperti bekerja, dinas, kemudian juga yang tadi kami sebutkan sebelumnya ibu hamil, ibu melahirkan, keluarga, menjenguk keluarga sakit, dan juga keluarga meninggal. Ini sejumlah dokumen yang wajib dibawa ketika akan melewati perbatasan ataupun penyekatan. Yang pertama adalah warga diwajibkan untuk membawa hasil tes COVID-19 baik itu rapid antigen ataupun PCR paling lambat 1x24 jam. Kemudian juga warga akan diwajibkan untuk membawa SIKM atau surat izin keluar masuk dari wilayahnya masing-masing untuk keluar wilayah sehingga nantinya di penyekatan pihak petugas yang berjaga dapat membolehkan masyarakat ataupun pihak tersebut jika memiliki keperluan esensial. Kemudian yang terakhir adalah surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar masuk. Ini masih sama namun mungkin untuk yang terakhir ini adalah SIKM bagi pekerja baik ASN ataupun swasta yang memiliki kepentingan untuk bekerja. Nah pemirsa faktanya adalah ketika sudah berjalan larangan mudik dan juga sudah berjalan pengawasannya data yang kami terima pertanggal 7 Mei 2021 memang volume kendaraan moda transportasi darat ini mengalami penurunan setinggi 53% dari Jakarta menuju ke Jawa. Namun nyatanya masih ada sekitar 8.732 unit yang melalui gerbang Tolcikampek dari Jakarta keluar ke Pulau Jawa. Kemudian juga masih ada sekitar 10.629 unit kendaraan yang melalui gerbang Tol Kahurib Utama dan Kalihurib Utama maksud kami dan juga yang terakhir masih ada sekitar 12.000 unit kendaraan yang melalui gerbang Tolcikupa ke arah Merak dan juga menuju ke Pelabuhan Merak. Dan dari data yang kami dapatkan juga kendaraan yang diputar balik sudah ada karena memang masih ada masyarakat yang nekat mudik seperti ada 12.000 kendaraan roda 4 atau mobil yang dinominasi oleh mobil pribadi ini diputar balikan karena masih nekat untuk mudik. Kemudian juga ada 7.352 sepeda motor yang diputar balik karena memang masih nekat mudik dan juga ada mobil berpenumpang dan juga kendaraan barang yang belum mengantongi surat ketika akan bermobilisasi di masa larangan mudik karena sebenarnya kendaraan logistik ini diperbolehkan untuk beroperasi. Ya Pemirsa sekarang yang menjadi pertanyaan adalah wilayah aglomerasi tidak membutuhkan surat ketika akan bermobilisasi sehingga bagaimana petugas akan mengetahui masyarakat mana yang akan mudik lokal ataupun yang akan bekerja atau serta akan berwisata sehingga mungkin dari aturan ini bisa lebih dipertegas petugas akan lebih ketat menjaga warga yang di wilayah aglomerasi untuk tidak melaksanakan mudik lokal dan bagi masyarakat juga diminta kesadarannya dan juga keinginannya untuk agar COVID-19 cepat selesai sehingga masyarakat diharapkan tidak melakukan mudik lokal demi menjaga keluarganya dan juga dapat mencegah penularan COVID-19 agar dapat memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia dan seterusnya. Demikian pemaparan pada siang ini Eva saya kembalikan ke Anda. Baik terima kasih ke Matanjung untuk pemaparan Anda. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!